Baik, kita akan jelaskan sedikit praktek kita hari ini, yaitu membangkitkan sinyal SSB Jadi minggu lalu kita sudah jelaskan bahwa sinyal SSB dapat kita bangkitkan melalui dua cara Pertama adalah memfilter keluaran dari modulator AM, DSB, FG Sehingga kita loloskan hanya salah satu sidebandnya menggunakan band pass filter Sehingga kita dapatkan sinyal SSB Jadi praktikum kita yang ini adalah sama dengan gambar ini Di mana sinyal AM kita bangkitkan Kemudian dilewatkan salah satu sidebandnya Yang kedua ini adalah sinyal SSB yang kita dapatkan Double signal AM, DSB, SC Yang kita dapatkan dari sinyal AM Oke, ini adalah membangkitkan sinyal SSB menggunakan balance modulator Ini kita menunjukkan resip kerja balance modulator Di mana balance modulator adalah kita mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier Sehingga kita dapatkan AM, DSB, SC Ini adalah sinyal informasi Kita kalikan dengan carrier Maka kita dapatkan sinyal AM, DSB, SC Ini spectrumnya, ini sinyal informasi Kita kalikan dengan sinyal carrier Menghasilkan sinyal AM, double sideband, suppressed carrier Oke, ini adalah mendapatkan sinyal SSB dari sinyal AM, DSB, SC Sebagai mana yang kita jelaskan Kita memfilter salah satu atau melewatkan salah satu sidebandnya Ini domain waktu, ini domain frekuensi Tepat kita lihat sebenarnya ini sinyalnya berbeda Kenapa? Karena ini sudah difilter Dan ini hanyalah salah satu sideband dari sinyal Nah, kemudian demodulasi Sekarang kita jelaskan di penjelasan teori tadi bahwa Sinyal SSB bisa kita dapatkan lagi dalam bentuk informasi Kalau sinyal SSB tersebut kita kalikan lagi dengan sinyal carrier yang sama Jadi demodulatornya juga balance modulator Oke, ini adalah demodulasi SSB Ini adalah sinyal SSB yang kita bangkitkan Dari suara audio Saya kira semua sudah punya audio dengan nama Sabian.wav Karena kita butuh sinyal tersebut untuk praktikum ini Jadi ini sinyal SSB yang kita bangkitkan dari Sinyal dari balance modulator Dan kita filter, kita dapatkan salah satu sidebandnya Kemudian kita kalikan dengan sinyal carrier Yaitu 8000 Hz Nah, ini yang menarik bahwa Satu sinyal dikalikan dengan satu sinyal carrier Menghasilkan tiga buah sinyal Ini adalah frekuensi informasi Ini yang kita selalu tuliskan sebagai FM Sedangkan ini adalah frekuensi-frekuensi lain Akibat perkalian tadi Sehingga hasilnya ini Masih menyisakan frekuensi Yang tidak kita inginkan Nah, selanjutnya sinyal ini kita filter lagi Ini kita buang Sehingga murni sinyal informasi Nah, dapat kita lihat Sinyal informasi asli yang merah Dengan sinyal informasi Yang sampai di penerima Hasil demodulasi Frekuensinya sama persis Sama dengan frekuensi sinyal informasi Tetapi amplitude-nya lebih lemah Jadi, ini kita tunjukkan perbandingan sinyal asli Waktu kita gunakan demodulator Dan ini sinyal hasil demodulasi Sini kita bisa amati ketiga sinyal ini Dengan meran Hasil demodulasi Tadi kita tunjukkan Masih menyisakan frekuensi tinggi Nah, sinyal audionya terdengar Tetapi kita dengar seperti ini Jadi ada bunyi Ada nata lain Di luar sinyal suara Nah, sedangkan kalau kita Hasil demodulasi XMX kita beri nama Nah, dapat sinyal bunyi bising tadi Sudah tidak kita dengar lagi Tetapi sinyal suaranya kecil Tidak masalah Asalkan suara masih bisa kita dengar Amplitude yang lebih kecil itu Tidak masalah Tinggal volumenya saja Kita nanti besarkan Kalau kita bernilikan dengan sinyal asli Dengan amplitude yang lebih Iya Nisa itu panggil orang tua Ibu itu Mak Terus bapak Panggilnya Bapak Bapak Mak sama bapak Terus Ya, ya bangga gitu Oke, jadi dapat kita lihat Perbedaan sinyal asli Sinyal hasil demodulasi Dan sinyal demodulasi Sebelum kita Filter Saya harap Semua Belajar banyak pada hari ini Tidak hanya Menampilkan gambar Tetapi kita belajar Ada konsep yang harus kita pahami Dari teori tadi pagi Dan praktikum siang ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati